Hai dolar saat pagi dolar luar ngapain di bawah macet masak nih jadinya perkara sakit sakit apa sakit pinggang jadi si Daddy minta sop urat jadi kayaknya kalau bisa habis makan sop urat itu dia lebih enak jadi bikin sop bening hari ini eh sambadi iya iya oke oke kamu juga mau ya dolar kamu bisa dicaplok sama sambadi nanti ditumis dulu bumbunya ini bumbu-bumbu yang mau dihalusin Ravalina estematnya ramadhani bawang-bumbu merah bawang-bumbu putih jahe kapulaga dua butir bunga lawang cuman se-siprit terus pala terus sayur-mayurnya suka-suka kelala mau apa nih ada kentang ada wortel ada bawang preko bisa kalian mau brokoli buncis apa juga lemper aja masukin Oke kayak biasa ya daun esensial ya jampe-jampean don't kelor najak kalian don't salam daun pinter 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 dia habis blender otaknya nih dibeli nama Denny kembang tahu katanya dari Bogor nih kembang bahu susu katanya nih katanya enak coba ya kita bikin seenak itu enggak ini rendam dulu ya udah lembek baru masukin sob nih Uco butet nih ya kalau kembang tahu tuh udah rendam dulu dicuci soalnya kenapa suka ada yang asin dakjal emang bye bye ya kalau asin takut darah tinggi marah-marah aja kayak gini jangan jangan terlalu asin ya jadi cuci direndam udah lembek buang airnya baru kita masak ya bagus ini tuh cobutat namanya juga kan sob urat dan kita siapin urat ini dua kilo tadi udah direbus terus udah dicuci soalnya kalau nggak direbusnya dicuci nanti minyaknya keluar semua itu kan enggak sehat lastrol udah kita tumis-tumis dulu ya karena ini sayur sob jadi mimi pakai minyaknya yang kayak begini nih di spray aja jangan nanti terlalu oily kan nggak sehat ya kan kita kan mau sayur sob justru beningkan karena sehat jahe dulu ya tumis jahenya sampai wangi tuh kalau aku sama keluarga aku tuh suka jahenya yang banyak biar wangi biar anget kalau makan sobnya apalagi ini kan musim hujan ya enak di badan juga nah itu dia habis diparut diperes dibuang airnya jadi nggak pahit sobnya kalau temen-temen nggak buang airnya nggak pahit peres kayak ngemeres situ dua-dua itu dia pahit bep sobnya hmm ya hmm tuh udah wangi wangi ini api kecil juga kayak gini wangi ya sabar karena sabar pangkal kaya kok bukan hemat ya sabar kalau kalian tuh nggak mau sabar kerja langsung aja ngelontek gimana sih sabar kerja baik-baik bisnis terus tekun sabar yang langsung aja kan jadi ayam bekokok kan nah bumbu-bumbu halus tek kucing-tek kucing ini masukkan tuh tumis lagi sabar aja api kecil ini gimana lampunya hidup ada hidup kagak kau pikirnya diskotik ajep-ajep ada enggak ada enggak emang bisa selunikah nah kayak ginilah kami kan nggak punya ring light pakai handphone tuh nggak usah terlalu mewah-mewah tapi tidak menghasilkan mendingan yang udah dari rangka-rangka dulu tapi menghasilkan ya nggak usah lebay eh palaknya juga ya bet tuh kalau ya kepala siapa tuh haram tuh nggak boleh dimakan Beb kita sampai 1000 abad ya kita tumis bapak nggak usah beli urat di padang lagi saya udah beli dua kilo Bapak makan urat gulai sendi sembuh kolesterol yang ada kita sob bening aja biar sehat ya ush oke sepak eh dia pakai baju dia bisa bayang dia masukin sayur-sayur yang enak masak dari panci ini itu ah jangan low pressure cooker jadi nanti may tutup agak may presto dikit jadi cepet sayur-sayurnya mateng ini tinggal masukin urat nih ini masukin selada juga udah udah wangi kayak gini lah yow udah kuras lah itu air terjun masukin ya kan air banjir bandang pula boleh air ketuban kalau punya boleh air suibu pula boleh nih tambahin lagi airnya ya aku pakai air 3 liter tergantung dagingnya ya semakin banyak dagingnya ya udah semakin banyak gitu Nah sekarang aku mau pakein kaldu ini ada kaldu wortel sama kaldu jamur jadi nanti dia gurih kuahnya tuh oke ini kita tinggal tutup tuh oke nanti dia masaknya lebih cepet dibanding kalian masak biasa bukan presto tekanan tinggi ini presto tekanan rendah jadi nggak bakal secepet presto yang jadul wortel dan kentangnya nggak bakal jadi bubur tapi kayak masaknya lebih cepet aja kalau kita masaknya lebih cepet seru-sayuran kan dia kayak nutrisinya lebih terjaga dibanding kita masaknya lama panasnya lama ya temen-temen lihat nggak sih warna wortelnya udah cerah terus airnya udah menggolak ya udah ini aku buka langsung tuh cepet banget lebih cepet daripada kita masak pakai panci-panci biasa kan set udah sekarang aku mau masukin daging-dagingnya ya terus lihat nih tutupnya tinggal aja aku taruh begini jadi nge-repotkan mau cari-cari tempat buat ngutup ini dua kelo masukin semuanya kesini nyanyi nggak suka kalian lah nyanyi kek nyanyi tenenek disuruh aku jelek banget ya ampun biarin itu aja deh YouTube aja tuh cepet dong editor pasang lagunya udah aku mau ke pasar ya digi aja kau pasar subuh-subuh ke pasar cari apa kau sebisanya anak tuh ini aku uratnya dapet yang bagus banget hari ini udah TLC you know TLC TLC jadi aku nggak lama deh masaknya ini begitu dia kun ya aku langsung matiin loh udah segampang itu masaknya ih weh ampun ada yang lebih susah gini aja uh ini kalau temen-temen suka kalau nggak suka please skip parsley ya kalau ada juga di rumahnya kalau nggak ada udah nggak usah ngoyo ini udah mati baru me masukin bawang tabernyaenses Hai lucang potet Gila opening kita tuh tahun ini kayak keren banget Aku kayak males pindah-pindah gitu Jadi kita ngobrolnya udah di dapur aja Mereka belum cuci piring juga whatever Doa dulu sebelum makan Selamat makan Pak Indra Tuh kan Temen-temen tau kan sekarang kenapa Si Pak Denny tuh selalu ngomong cibai-ciibai Di video Gara-gara ini Biangnya kayak gini juga Nah ini buat temen-temen yang tanya Mana yang maha kuasa Ini yang maha kuasa Lagi makan dia Yang maha kuasa disibuk Yang maha kuasa biasa aja doang Biasa aja Pelan-pelan panas itu Deddy Ini tuh tipikal kuah yang bener-bener bold banget Kenapa? Karena tuh dia kayak yang Eddian tuh bakal bener-bener kental Keruh dan Apa ya? Kayak lengket-lengket gitu Kayak umami banget di lidah Thank you SSA yang paling mantap Panas, geras Oh my god Makanya my dad tuh kalo misalnya kayak My dad atau enggak kuku aku Tuh kalo misalnya kayak yang dengkulnya Sininya kan mereka kan kayak butuh glukosamin Jadi mereka maintain dengan Kayak makan urat kayak gini Tapi my school sebel Mereka tuh kadang gak ada Mereka tuh kadang-kadang ngarang-ngarang ya Beli uratnya Di Padang Jadi kan langsung makan Dan itu gule Sendi-sendinya enakan, gak sakit Abis itu apa yang terjadi? Hmm Kalian pikir aja sendiri Kulestrol Jadi kalo misalnya kuah bening kayak gini sih Lebih better Ya Hari ini My mau ngomongin soal Kaldu-kalduan Pasti banyak banget yang pakai Kayak kaldu-kaldu jamur kayak gini Karena temen-temen itu vegan Karena temen-temen itu vegetarian Dan juga karena temen-temen itu gak mau pakai Mecin Ya kan Ngaku kalian Kalian pikir ini pengganti mecin Gitu mukanya jahat ya aku Ya aku mau Pasti rasanya Rasanya pati Rasanya Rasanya Wah Panas Oh my god Rasanya tak beraka Jadi Ini aku gak garamin Jadi nanti kalo dia mau Tinggal garamin lagi Jangan Si om gak makan garam Iya takutnya Makanya aku udah tau Si om gak makan garam Makanya gak mau garamin Ntar ya ini panas banget Bisa gak sih Kita makannya Ntar aja Aduh Kayak melepuh Ini tuh kayak bener-bener Abis masak Gerah Kayak Mereka THC Nih Kalo misalnya komposisi Temen-temen itu Liat Yang paling depan itu Paling banyak Yang paling akhir itu Paling dikit Nah ini aku kasih liat Temen-temen ya Toto Leni Sengaja aku beli Toto Leni gak tau Lagi sold out Dimana-mana Akhirnya aku beli Di Tokopedia Baru ada Nih Komposisi kan yang tadi Aku bilang paling depan Paling banyak Paling belakang kan Paling sikit kan Yang paling banyak Garam Jadi kalo misalnya udah pake ini Udah gak usah pake garam lagi Heboh-heboh kali Hidup kalian Ya Terus tepung Tepung penguat rasa Terbuat dari beras dan tepung jagung Tahlah tepung apa itu kan Terus ada beras lagi Aduh karbo Ada gula lagi Oyo Ya ada Mengandung kacang kedele Perasa alami Gatau apa itu Rasa lumut Atau rasa apa Terus jamur-jamurnya baru belakang Jadi kalo jamur nih jamurnya kayak Entah berapa gram jamurnya Oke Nah coba merek lain Merek lain ya Ini juga ya Aku gak tau ini merek apa sih Aku juga ketemunya di Tokped Kebetulan di toko yang sama Jadi aku beli sekalian Paling pertama Sidet Garam Gula Pati Jagung Bubuk jamurnya cuma 6% Anjay Tuh ada ragi Ada penguat rasa Yang pasti bukan MSG Tapi yaudah penguat rasa lainnya Gitu Terus perisa Sintetik jamur Astagfirullahaladzim Ya pokoknya kayak gitu lah ya Yang kalian pikir itu sehat Yang kalian pikir itu Lihat dulu Nah kalo yang mau pake di rumah apa Kalo yang aku pake merek ini Tapi terserah ya Kalian mau pake merek apa Nih Kalo yang aku pake di rumah Yang merek ini Tapi terserah again and again Kalian mau pake merek Apa juga terserah kalian Tapi yang for me Yang aku dapet yang bagus adalah ini Vian Bevande Ini aku udah kasih tau Ke temen-temen Aku juga belinya di Shopee Di Tokopedia Banyak Kalo dia organik sitake Ini bener-bener sitake powder Tok Gak ada garam Gak ada gula Gak ada gluten Gak ada tepung Tek kucing Tek kucing Gak ada Jadi bener-bener sitake Dikeringin Diblander Dihalusin Selesai Dimasukin Ya This is the real sitake Kalo carrot juga sama ya Bener-bener Gak ada tepung Gak ada gluten Gak ada kedeleng Gak ada jagung Gak ada teh kucing Tek kucing lainnya Gak ada gula Gak ada garam No Ya Gak ada Jadi buat temen-temen tuh Yang kayak papa mamahnya Itu kayak hipertensi Kayak daddy aku kan Ya No No babe No Coba butet maaf banget ya Kalo misalnya temen-temen tuh Punya anak special needs Nih ya Udah deh Menurut aku ya Lebih baik May saranin Gak usah pake gini-ginian Ya Karena kan ada tepung-tepung Dan kita tau Kalo misalnya kayak Anak dengan autism Itu gak bisa papi Gluten tuh gak bisa Jadi kalo misalkan Pake totole Kayak gini Itu gak bisa Kalo untuk mereka Karena mereka kan Memang Enzim yang untuk mencerna Pati itu Gak bekerja dengan baik kan Di badan mereka Akhirnya papi itu Gluten tuh jadi racun Buat mereka Lebih baik temen-temen Pake yang kayak gini aja Karena ini banget Pure Ya Tapi kalo misalnya anaknya Kayak aku Dajal-dajal Kayak selo Gak apa-apa Pake becin Pake totole Pake apapun Bagus Makin pinter Ya Anyway Kalian jangan takut ya Si merek ini Dia kan keluaran pura ya Nanti aku kasih ini nih Shopee sama tokpadnya Aku pas Aku baca tentang ini Pas aku cari tau tentang ini Kan aku google Aku searching-searching terus kan Aku gak langsung beli ini loh Aku kayak bener-bener google-google Sampai aku email si puranya Dan mereka bilang Iya ini kayak bener-bener pure Dan mereka itu juga ada yang teri Teri ada Terus beef Beef ada Ayam ada Beet ada Buncis ada Banyak lah Semua di ekstrak Ekstrak mantan pula Nanti kayaknya mereka tuh bisa Ekstrak pendua bisa Ekstrak gadun bisa Semua mereka ekstrak lama-lama Di panciku bagus banget Eh di belakang dia Kece banget Again ya Aku tuh gak mau Kayak sembarang Jangan marketingin Walaupun ini Si Denny yang jual pancinya Aku kasih tau ya Ini bener-bener Beda banget sama High pressure cooker Kalau high pressure cooker Yang jadul itu Terus terang Itu bener-bener cepet banget Ya kayak untuk Ngempukin apa Ngempukin mantan Ngempukin gadun Pendua Itu kayak langsung Lepas antara kulit Dengan tulangnya Kalau ini tuh kayak Mempercepat proses Masak kita Karena Dia kan low pressure Jadi tutup Jadi lebih cepet Misalnya kayak kita masak sop Biasanya sajem Menjadinya kayak 20 menit Jadi lebih cepet gitu Kan kita jadi kayak Hemat gas juga Karena terus anak Kalau misalnya udah lapar Ngeee cepet Mane Kayak lebih cepet Matengnya gitu Jadi aku bener-bener Kayak seneng banget Dengan adanya ini Di rumah kayak ngebantu banget Sampai si selo aja Kaget Hah dia pulang udah selesai Masaknya Cepet kan selo Cepet banget Jadi Lebih Lebih hemat Apa gas Ya walaupun Memang harganya kan Mahal 750 ribu Tapi tuh kayak investment gitu Kedepan kan kita jadi Hemat gas kan Dan kalau di rumahku tuh Lebih banyak Masak sop-sop Jadinya cocok sama di rumahku Dan tumis-tumis Tih juga bisa sih Karena kan dia marble coating Jadi make sure Itu kayak bukan teflon-teflon Yang murahan gitu Enggak ya Itu marble coating Yang kayak di S hardware punya Jadi make sure tuh kalian Pakainya yang sutil-sutil Yang kayak gini Beli-nya dimana Di Danny Meme Dimana lagi Kalian masih tanya Kayak gitu Makan Ini Apa Kembang tahu Kata nenekku Kalau misalnya makan Kembang tahu Licin Lembus Apa Kuratnya Selembut itu Enak Nah yang kalau mau makan Setengah digaremin Digulain gitu ya Tapi jangan pancinya ya Soalnya kan om Nggak makan garam Nggak makan gula Kayak gitu ya Kalau di Danny Meme ini Nggak usah pakai Sound effect Sound effect ya Apa Kayak lagu-lagu gitu Nggak usah Kayak di Youtube-Youtube channel lain ya Sudah punya kita Suara percikan air Sisa lo lagi nyuci piring Emang gak jaldi Kan Kayak gitu Gimana Ini kan Dan gak usah dikain-kain Karena kita backgroundnya Selalu bagus Ada selo nyuci Ada kantong keraset Banyak Banyak banget kita Backgroundnya Again Ini cuma ngasih tahu Bukan nakut-nakutin Itu pilihan Ada orang yang kayak Ya udahlah ya Kan hidup cuman Sekali seumur hidup Gue mau makan Makan yang enak gitu That's okay It's okay That's not a problem Tapi kalau misalnya Punya yang parent sakit Atau gak kayak punya Anak-anak baby Anak bayi Kalian mau pakai Penguat rasa Oh ini kayak cuman wortel Oh ini kayak cuman jamur Kita gak takut Paham gak Ya Atau kalau misalnya Kalian punya tuh Balita Ya Dia lagi Gak mau makan Ya Napsu hidupnya berkurang Kalian bisa tambah Di shop Atau di bubur Mereka kan kayak gini kan Gak rempong Nanti kalau mereka udah gede Mereka tuh bisa makan Apa aja Ya ciki Indomie Ramyon Semua orang tuh bisa makan Kalau masih kecil itu Kita jaga Ya Biar nanti gedenya tuh Mereka mau kayak apa Ya suka Kalian Yang mending pas kecil Bagus gitu Kalau udah gede gitu Gak bisa atur-atur ya Pas kecil Kalau udah gede Ya suka Kalian lah Kita bilang gak boleh Dia keluar Pilih makan burger Pusing gak Pala kita Kita bilang gak boleh Dia order tuh makaroni Anjay Kan Yang di belakang Gak bisa ketawa Oh iya Selamat Natal ya Untuk teman-teman Yang merayakan Terus bentar lagi Tahun baru Selamat pulang Semoga ke depannya Semua makin baik Makin cucuk Eh makin bagus Makin seru Semoga teman-teman Bisa beli Panci Bisa beli sutil Bisa beli pisau Ya Aduh Panci lagi nih Kenapa ya Kenapa ya Jadi gak ada Dimana-mana ya Sel Iya Ini aja Nyari Tokopedia Kalau gak Demang gak Udah Kita gak bikin Video kali ini Khusus Untuk Berbicara Mengenai Kaldu jamur Udah abis Tetep aja Masih mau ngomong Aku tuh Heran Sama aku tuh Aku tuh Heran Sama diri aku Kenapa sih Aku bawel Bapak Mungkin Kalau misalnya Aku gak bikin Video ini ya Sel Kalian tuh Kayak Tong sampah Saluran Pembuangan Jab Minang Ngoceh Ngoceh Dan marah-marah Aku tuh Bisape Makanya Di kehidupan nyata Aku udah gak Ngoceh 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 Tanya Tempel-tempel apa Tempel itu Jerawat Aku beli Di Senturi Namanya Tempelan Jerawat Tuh Yes K Malu Dia baru Bangun Jadi Rambutnya Dia lagi Makan Telur Rebus Udah Lagi Liburan Main Sama Anak Klien Goser Nonton Youtube Terus